Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke, kesempatan kali ini kita akan merangkai suatu mode terbaru Yaitu mode Hino 500 dengan muatan Molen Ini mode-nya dari channel youtube SBM Simulator Bagi kalian yang bermain dengan mode ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, untuk penampakan mode-nya seperti ini ya Ini mode-nya keren banget ini untuk mode-nya Terlihat untuk kedetailannya sangat keren sekali ya Untuk mode ini Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan merekui untuk mode-nya ini Pertama kita akan mengecek untuk lampunya dulu ya Untuk lampu dekatnya Untuk lampu dekatnya seperti ini ya Ini menyalah dengan terang ya Yang bagian bawah itu Kalau yang atas itu buat lampu sen ya Terus lampu jauhnya Di sini untuk lampu dekat sama lampu jauh itu gak ada perbedaan ya Cuma ada perbedaan di bagian refleksi di asfalnya Tapi kalau yang gini gak begitu kelihatan ya Dan juga ketika kita menyalakan lampu Itu strobonya ikut menyala ya Lalu kita cek untuk lampu sen ya Sen kanan menyala Lalu sen kirinya juga menyala ya Lampu hazardnya juga menyala Tapi sayangnya disini untuk lampu sennya Warnanya kurang kuning ya Untuk warnanya atau oranye Karena ini masih putih polos Jadi kalau siang itu gak begitu kelihatan Dan juga untuk strobonya ini Hanya menyala ketika kita menyalakan lampu Saja ya Kalau kita menyalakan lampu sen itu gak bisa bergerak Lalu kita cek lagi untuk bagian wiper Atau menghapus dari hujan Dan ketika kita menghidupkan wiper ini Yang bergerak mana strobonya ya Strobonya bisa bergerak Jadi sudah strobonya ngalir ya Tapi untuk wipernya sendiri ini gak bisa bergerak ya Lalu selanjutnya kita akan membuka pintunya Untuk pintunya ini yang dibuka adalah pintu bagian internetnya Lalu kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang ini ada muatan molennya ya Terus kita cek untuk lampunya Untuk lampu malam sama lampu rem Ini menyala ya Tapi untuk lampu mundurnya gak ada Sampanan Dan turun itu nyala semua ya Lalu lampu hazardnya juga menyala Malah lampu sennya bagian belakang itu Malah lebih keren ya untuk lampu sennya Lalu kita cek lagi untuk bagian interiornya Untuk bagian interiornya malah keren banget ya Untuk bagian interiornya Ini untuk dashboardnya ini Kedetailannya keren banget Enggak polosan aja untuk dashboardnya Dan juga sudah strobo tumpuk ya ini Untuk strobonya Dan disini untuk pandangannya sangat enak sekali Untuk pandangannya Keren banget ya untuk modnya Lalu kita cek lagi untuk tombol animasinya Animasi pertama itu membuka pintu sopir Animasi kedua itu Jungkit ya Mode jungkit untuk animasi keduanya Dan disini sudah ada 3D dari mesinnya Lalu untuk animasi ketiga ini suspensi ya Jadi bisa sever Tapi kalau gak dihasilnya itu Enggak ada suspensinya ya Karena ini kan menggunakan perdaun ya Untuk took truck seperti ini Dan ini untuk liverynya Ini liverynya input ya dari modnya Jadi kalian nanti Jika berminat dengan mod ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Nanti untuk linknya Saya taruh di deskripsi Dan langsung menuju ke authornya Dan Bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Pak Prisip Tiantaro Salam Besit Manu